Niat melangkah pencuri sepeda, dua orang warga Kelaten Jawa Tengah justru dipenjara dan menjadi terdakwa. Keduanya dituntut enam bulan penjara karena dianggap mengeroyok pencuri. Belasan warga desa Gelodogan Kelaten Jawa Tengah mendatangi kantor DPD Federasi Advokat Republik Indonesia di Sleman, Yogyakarta. Mereka mengadukan nasib dua warga yaitu Rohmat Widodo dan Sabto Widyanarko yang justru masuk penjara setelah menangkap pencuri sepeda. Peristiwa bermula saat Rohmat dan Sabto melihat seseorang yang diduga pencuri sepeda di dekat rumahnya. Keduanya lalu mengejar dan berhasil menangkapnya yang belakangan diketahui bernama Yunia Di Isnianto alias Londo. Namun kedua warga tersebut justru dilaporkan ke polisi oleh orang tua pencuri. Keduanya dituntut enam bulan penjara dengan tuduhan pengeroyokan. Sangat dampaknya luar biasa sekali, Pak. Terutama saya punya belita. Saya sangat tidak. Mungkin saya bisa tegar, tapi kalau untuk anak saya yang belita menanyakan, Bapak, kenapa pulangnya lama? Karena memang yang paling kecil ini sangat dekat sekali dengan bapaknya. Bapaknya suaminya cepat bebas, cepat cari naga untuk keluarga. Anak-anak sering menanyakan bapak? Sering, setiap malam sering tanya terus, bapaknya mana, bapaknya mana. Betua DPD Advokasi menyatakan ada kejanggalan dalam kasus tersebut. Karena orang yang menyelamatkan barang milik orang lain tidak dapat dipidana. Menyelamatkan barang milik orang lain atau barangnya sendiri, itu jelas tidak bisa dipidana. Ini yang perlu dipahami. Toh misalkan kemarin itu ada saksi dan terbukti, itu pun tidak bisa dipidana. Karena dia melawan, karena dia melarikan diri. Para istri terdakwa berharap dan meminta majelis hakim untuk membebaskan rohmat dan sabto dari jeratan hukum. Dari Yogyakarta, Gunanto Farhan, AINews melaporkan.